Intro Sopi Ribuan tahun yang lalu Sopi merupakan minuman tradisional masyarakat Maluku yang dikelola secara alami Sopi atau dalam bahasa Belanda disebut Sopie merupakan jenis alkohol cair Jenis cairan ini difermentasi dari air sedapan pohon enau atau mayang dan pohon nira atau koli Sopi telah dikenal luas masyarakat Maluku bahkan di setiap kegiatan tradisional atau kegiatan adat tidak lengkap jika tidak disertai dengan Sopi Pertemuan informal di rumah-rumah penduduk atau menjamu tamu dirasa kurang lengkap jika tidak ada Sopi di atas meja Bagi beberapa wilayah di Maluku yang memproduksi Sopi Sopi dianggap sebagai minuman pengganti kopi Lebih daripada itu Suatu perselisian sosial hanya diselesaikan dengan segelas Sopi Dan Sopi menjadi simbol perdamaian orang-orang saudara di Maluku Bayangkan saja begitu melekatnya minuman ini dengan masyarakatnya Kita juga tidak bisa pungkiri Sebagian besar masyarakat Maluku memproduksi Sopi dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bahkan anak-anak sekolah mahasiswa, para sarjana dan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini bisa berhasil karena adanya Sopi Dan ini suatu fakta Sayangnya Walau dianggap sebagai minuman tradisional dan menjadi berkah bagi sebagian masyarakat Tetapi Sopi tidak diizinkan untuk diradar di wilayah Maluku Kendati tidak ada regulasi yang menyatakan Sopi sebagai barang terlarang Namun ia terpaksa harus diasingkan dari negerinya sendiri Berkali-kali di Maluku terjadi penyitaan dan pemusnahan Sopi Ini milik pengrajin Sopi oleh petugas kiamanan Dan langkah penindakan terhadap mereka yang mencari nafkah dengan minuman tradisional ini Coba kalian bayangkan Berapa banyak sarjana dan orang-orang berpangkat yang telah dihasilkan dari penjualan Sopi Ataukah Anda salah satunya? Lantas Mengapa Sopi yang dianggap sebagai minuman tradisional Dan mata pencarian bagi sebagian masyarakat Tidak mendapatkan tempat yang layak dikandungnya sendiri? Pertanyaannya adalah Apakah Sopi itu ilegal? Kita meninjau pada pasal 18b ayat 2 Undang-undang 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya Dan dipertegas lagi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang pemajuan kebudayaan Bahkan negara melindungi kekayaan budaya termasuk di dalamnya Adalah pengetahuan dan teknologi tradisional sebagai kekayaan budaya Sopi sebagai minuman tradisional Mata pencarian masyarakat Dan bahkan sarjana dan orang-orang penting dihasilkan dari minuman tradisional ini Dari beberapa hal tersebut Membuat beberapa bulan lalu Mahasiswa di Ambon yang meminta agar minuman jenis Sopi Dilegalkan melalui peraturan daerah atau PERDA Lalu mengapa Sopi dilarang? Apa yang salah dengan Sopi? Kenapa tidak dikembangkan menjadi minuman yang mempunyai kualitas rasa yang baik Dan nilai jual yang sama di pasaran? Banyak kasus yang terjadi bukan salahnya minuman Sopi Tapi kasus yang terjadi adalah pada diri masing-masing si pengikmat minuman Ketika dia tidak mampu menyaingi dirinya sendiri Maka ia sendiri yang menciptakan kasus tersebut Dan begitu juga dengan minuman lain Bukan hanya dengan Sopi Semuanya tergantung pada diri si pengguna Jadi Jangan salahkan Sopi Sopi adalah identitas orang Maluku Dan beta Maluku Jago minum Sopi Jangan sampai jumpa UND��터 Jangan lupa di sini Jangan lupa di situ refugees